Hai mertua fitnah ipar fitnah kenapa sesuatu hal yang enggak baik tuh pasti dilihat yang baik malah nggak dilihat Hai kenapa tadi saya mengatakan ipar itu fitnah suami itu fitnah kita lihat sendirilah kita lihat sendiri Bapak betah nggak kalau tinggal di rumah mertua Hai Ibu dupa dengarkan ya punya handphone setiap hari hidupnya di rumah pulang sekolah pulang pulang sekolah pulang terus begitu setiap hari sampai kuliah begitu masuk ke dalam rumah ada yang begitu aman bib anak saya mabit jarang keluar ya salah ini kita bahas pernikahan nih bahas pernikahan ya yang nikah banyak yang udah nikah banyak kalau ngapain lagi diajar orang udah nikah tapi mudah-mudahan satu bab tentang nikah ini enggak habisi sebenarnya enggak habis tapi Insyaallah mudah-mudahan menjadi penambah ilmu ya khususnya sebuah perempuan Hai awo-wawo lu enggak terima amat lu emang akhir zaman begini perempuan mah banyak neko-nekonya Hai sama suami berani-berani banget kadang suami diusir dari rumah di Indosiar di Indosiar kan begitu Pak betul nggak bilangin nama istri jangan sering-sering Indosiar di tahun-tahun sering-sering ngaji pernikahan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW Hai bagi yang ingin menambahkan ibadah dirinya kehadapan Allah Hai perkenapa sih pernikahan ini Hai karena Nabi SAW mengingatkan kepada umat aku akan bangga diawamil kiyamah dengan umatku yang begitu banyak Hai punya anak banyak Hai itu yang diharapkan oleh Nabi kenapa umatnya makin tambah banyak punya istri Hai giliran istri banyak lu nyawati kencang amal lu Hai ya perbanyak perbanyak anak ya banyak anak kenapa inilah yang dicita-cita diharapkan oleh Nabi dan Nabi Nabi ini bangga kalau kita punya anak banyak tujuan pernikahan yang pertama mengharap keribaan Allah dari yang berzina maksiat menjadi hamba yang faat dan ibadah di dalamnya Hai menikah itu sebelum menikah pandang-pandangan mata dosa besar dimasukkan kategori zinah kecil saat menikah pandang-pandangan mata rahmah Hai kasih sa makanya nintar nih Ibu bapak kalau mau tidur pandang-pandangan hai 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 bu Hai Hai pandang ya Hai kok ada manusia juga disini segala penjuru Hai ya pandang bapak apalagi kalau bapak udah tidur terlelap Ibu pandangin Hai ketawa dia Pak lu Hai bini siapa nih Hai pandangin ibu kenapa lihat nafasnya bapak itu kadang tersendat Hai kadang nafas panjang Hai perhatiin nggak Hai duitnya lo perhatiin Hai giliran lelahnya emang ada diperhatiin Pak lihat lelahnya seorang suami mau tahu keikhlasan seorang suami lihat tidurnya Hai suami saya emang ngorok hai 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 periksa coba dilihat suami kalau lagi tidur nafasnya tuh kadang naik kadang turun kadang tersendat Hai ini bukti seorang suami mencari nafkah dari ujung kaki sampai ujung rambut lewahnya untuk siapa untuk keluarga Hai fungsi pernikahan salah satunya ini untuk menambahkan nilai ibadah sesuatu yang tadinya tidak ternilai menjadi nilai di dalamnya Hai sholat sendiri pahalanya cuman Hai sholat berdua pahalanya Hai 27 Hai ada yang seulama lain mengatakan suami istri kalau sholat berdua pahalanya 40 derajat Hai pernah diimamin enggak mas suami Hai Oi diimamin enggak Hai bacanya apa hai hai Nggak papa ya Pak Mokul huke Mokul audubarabil falak nggak papa yang penting jadi i kulagi 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 Anak disuruh ngaji Hapal Quran ya lah Hapal Quran Bapak ini cuman sekedar kul Tapi padahal Bapak Bapak tuh deg-degan pas Corona ya Pak ya Uh masjid di kunci Musolah di kunci Jadi imam di rumah yang dibaca kulagi 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 Anak di madrasahin apalah tuh kuliah ya Pak sekali-sekali kuliah yaudah nak sini nak coba Hai apa bantu Bapak buat ngapalin kuliah ayyuhal kafirullah abudu matabudu Uh udah tuh Uh apa nih Bapak Begitu imam ibu jadi makmum Begitu pis Setelah walab dhalin amin kuliah ayyuhal kafirullah Wah ibu bangga Alhamdulillah ada surat baru Ya gue lihat Saking grogi aja Bapak orang ngapalin tadi sore Kuliah ayyuhal kafirullah Abudu matabudu Wala ana abidu ma'abatum Wala antum abidu na ma'abud Wala ana abidu ma'abatum Wala antum abidu na ma'abud Wala ana abidu ma'abatum Mutar aja tuh ayat disitu aja gak kelari kemana-mana Anak niat baik nyautin Lakum, lakum Anak yang ngajarin sih Lakum, lakum Bapak dengan pd Lakum walabal Balik lagi kalau bantai Bapak ini imam di dalam rumah tangga Bapak harus tahu bagaimana cara mendidik keluarga Bagaimana menyelamatkan istri Bagaimana menyelamatkan anak Ajarkan anak kita untuk mengenal Allah Dari awal sejak dini Ini fungsi pernikahan Bapak bukan berarti Bapak enak Di luar sana cari rezeki Kerja alasan Bip saya gak bisa ada waktu untuk kumpul dengan keluarga Begitu sampai di rumah Isteri gak dibelai Handphone yang dibelai Betul-betul Sarwa Aing juga Abis bini Aing di Jakarta sih Coba begitu Banyak Kadang orang Bapak, Bapak tuh ngasih pahala sama ibu Paling gampang loh Pak Napa nak? Bapaknya mana nak? Ada ibunya Mana? Oh udah Jangan dilepas ya Bu Enak ya? Keren sih anak Hidungnya mancung ke tarik tipi Sampai mana tuh tadi tuh? Eh dia nunggu lagi Bapak Bapak tuh harus tahu caranya Kenapa sih Di dalam Al-Quran Allah bertubi-tubi Panggil seorang ayah Lebih banyak bicara dengan anak Karena pendidikan orang tua yang paling baik itu sebenarnya dari Bapak Kalau ibu kan setiap hari ketemu ibu Di dalam Al-Quran gak banyak Allah bilang ibu bajak ngobrol anak Tapi Bapak banyak ditegur oleh Allah Untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya Bapak kerja nikmat silahkan Ibadah jangan ditinggal Pulang sampai di rumah Periksa ibadah istri Periksa ibadah anak Bagaimana? Nak sudah baca Quran hari ini Kenapa? Kalau anak pulang sekolah yang ditanya PR Kenapa gak ditanya? Nak tadi sholat duha gak? Nak tadi udah baca apa nak? Giliran sekolah Les bahasa Inggrisnya lain Les matematikanya lain Biar jadi cerdas Urusan cerdas Nomor satu memang Tapi agama Di atas segala galanya Ajarin anak kita dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Sampai Alhamdulillah Ajarkan Al-Fatihah Kenapa? Itu celengan amal kita nanti Diomil kiamah Itu fungsinya Kita dititipin anak Ingat istri itu fitnah Bapak suami itu fitnah Mertua Aku bilangin lu Mertua main dikatakan fitnah aja lu Mertua fitnah Ipar Fitnah Kenapa? Sesuatu hal yang gak baik itu pasti dilihat Yang baik malah gak dilihat Bagaimana anak-anak kita bisa dididik Fungsi pernikahan Inilah fungsi pernikahan Bukan berarti cuma sekedar menggugurkan hasrat biologis Bukan Pernikahan dengan kemewahan Boleh Resepsi Boleh Dibolehkan oleh Nabi Tapi hemat Untuk jenjang Setelah pernikahan Setiap apa yang diajarkan oleh Nabi Dipakai Kasih nafkah yang halal kepada keluarga Begitu juga Ibu Saat ngerima Alhamdul Jangan banyak nuntut Bapak saya mau ini Bapak saya mau itu Jangan Iman Setiap dimana Kekuatan seorang suami Ada batasan juga Sekemampuannya Dikasih rezeki banyak Alhamdul Dikasih rezeki sedikit Alhamdul Itu tanda-tanda iman Yang dipakai di dalam pernikahan Karena pernikahan itu didasari dengan iman Mengajak pernikahan tersebut menjadi hamba yang bertakwa kepada Al Pernikahan itu bukan semata-mata menggugurkan biologisnya Nafsunya bukan Melainkan Mengajak orang-orang yang ada di samping kanan kiri kita Anak Istri Ipar Mantu Semua menantu Atau lagi mertua Bawa mereka untuk sampai masuk ke dalam syurga Tanya Allah Paham sampai sini Paham sampai sini Kalau sudah paham kita tutup sama doa Sudah paham belum Dari tadi saya ngomong sampai serah nggak paham-paham Raja Danul luar biasa Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Kenapa tadi saya mengatakan Ipar itu fitnah Suami itu fitnah Kita lihat sendirilah Kita lihat sendiri Bapak betah nggak kalau tinggal di rumah mertua Jawab Pak Jawab Betah nggak tinggal di rumah mertua Saya bakal betah Ibu Dengar itu Pak Ibu betah tinggal di rumah mertua Gak bakal betah Kenapa bangun harus lebih pagi Potong cabai Harus rata dengan apa yang dikemauannya Daripada mertua Bapak sholat subuh harus di masjid Bangun lebih dulu daripada mertua Bangun telat dikit Bicaranya terus-terusan Betul nggak Ngotong cabai Lumpeng Lumpeng dikit Salah aja Nggak pernah megang sapu Jadi omongan Apalagi anak Anak juga begitu Kita punya anak Ini anak Cerdas Ini anak baik Soleh Kalau lewat Orang ngeliatnya senang Ih ini anak pinter banget Nak Sekolahnya dimana Nak Ini yang ditanya sekolahnya dimana Tinggalnya dimana Tapi kalau ini anak bandel Tukang nimpukin genteng Yang ditanya Wih ini anak Anda luar biasa Anak sahai tak Betul nggak Pertanyaannya beda Anak siapa itu Tapi kalau anak pinter Sekolah dimana Itu yang ditanya Anak itu membawa fit Handphone dijauhin Ibu bapak Handphone dijauhin Saya kalau udah ngomongin anak Medan megang handphone Saya gede Alasannya apa sih ibu Saya salahin bukan bapak pak Tapi bapak pendukung Emang iya Yang beliin kuota siapa Bapak Yang ngasih pinjem handphone siapa Ibu Bapak semua salahnya Betul nggak pak Bapak nyari duit buat siapa Keluarga kan Istri dikasih duit beli kuota kan Mending-mending beli lipstick Bodoh amat Beli kuota Yang pakai handphone siapa Anaknya Ibu alasannya kenapa ngasih anak handphone Apalagi kalau udah mau makan Kasih handphone biar apa Biar diem Mau anak diem Mati Lah namanya anak-anak Kalau diajak makan lari-larian Ya wajar Namanya juga anak Sadar diri dong Kita dulu kan juga begitu Orang tua kita Kejar-kejar kita Kalau mau makan kita Boro-boro ngejar anak Keluarin sepeda Nak jalan nak Ini nak yuk kita suapan Diajar dikejar Ini anak keluarin sepeda Bapak ibu ikutin Dari belakang ke orang PA Kadang nak-nak sini nak Sini nak Ini pesawat mau masuk goa Ini nak pesawat mau masuk goa Nge-nge-nge Sejak kapan pesawat bunyi nge-nge-nge Itu orang tua kita kan dulu begitu Pak Bapak inget nggak Ibu inget Itu dulu orang tua kita begitu anak Sekarang Bip abis gimana Bip Ini anak Bip Wah Allah Bip Bukan main dah Kalau diajak makan mal Waduh Lari sana lari sini Namanya juga anak Gak boleh didi Anak kita jauhin handphone Kenapa Bu Pak Anak itu Handphone itu Yang namanya handphone ini Bisa menjelajah dunia Dengan handphone Bisa menjelajah Dunia Kenapa Karena handphone ini Bisa menjadi Membawa diri kita Iman kita dihilangkan Bip abis gimana Kita butuh silahkan Untuk komunikasi silahkan Apalagi buat yang jomblo Woi Jari lo buaya Ayang Tosman 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 Ayang Tapi kenapa Senang amat Bu Periksa handphonenya Jangan-jangan begitu Main ayang-ayangan Anak sekarang Pak Masya Allah Pak Bukan main SD Pak Manggil ayah ibu Kadang ayah bunda Kadang Abi Umi Ya Allah Pacaran Bu Pacaran SMP Ayah bunda Abi Umi Begitu putus jadi janda Sekolah yang benar Senangin orang tua Ya Ya gua gedeg banget yang begini Ya gua gedeg banget yang begini Pak Boleh anak pegang handphone Ada batasan waktu Jangan semuanya dibebasin Na'udhu billah min dalik Saya punya tetangga Anak perempuan satu-satunya Anak perempuan satu-satunya Disekolahin sampai S2 Biaya dari orangtuanya Punya handphone Setiap hari hidupnya di rumah Pulang sekolah pulang Pulang sekolah pulang Terus begitu setiap hari Sampai kuliah begitu Masuk ke dalam rumah Paham Paham Tiap hari Hidupnya di dalam kamar Ada ga anak kita yang begitu Ada ga Pulang sekolah Masuk rumah Masuk kamar Diam Ntar keluarnya lagi malem Ada ga yang begitu Aman bib Anak saya sama bib Jarang keluar Ya salah Peksa handphonenya Lihat handphonenya Handphone ini ngejelajah dunia Dari yang halal sampai yang haram Ada di dalam handphone ini Saya punya tetangga bu Kenalan sama laki-laki Di media sosial Begitu dia kenalan Dilamar Alhamdulillah diterima Dalam waktu berapa bulan nikah Begitu nikah Setelah nikah Ibu bapak yang biayain Dari kecil sampai S2 nya Begitu sudah menikah Hari ini nikah Malamnya dia ga pulang ke rumah Pulangnya kemana Ke hotel Ibu bapak mah Harus nubon Oh mau honeymoon Begitu sudah sampai pagi-pagi Ibu bapaknya datang Bawain nasi Bawain sarapan Buat anaknya di hotel Anaknya udah ga ada Udah berangkat ke Surabaya Tanpa pamit sama orang tuanya Usut punya usut Kenapa? Karena ini udah jadi genggaman suami Hak seorang istri itu Ikut apa kata? Suami Diajak langsung ke Surabaya Ibu bapaknya ga ngomong Ditelepon lagi Handphone sudah ga aktif Tahun pertama ga datang Tahun kedua Romabon ga datang Lebaran ga datang Ga pernah datang Sampai punya anak tiga Orang tua sakit ga ditengokin Sampai orang tua meninggal Datang dia Meninggal jam setengah lima sore Meninggal setengah lima sore Ini anak datangnya Sampainya di Jakarta itu jam 11 Ini anak datang tiba-tiba Dengan menaruh tangannya Saya tau betul Karena saya yang ikut memandikan Saya juga yang ikut menutup Ken kafan Saat itu dia dengan tangan di belakang Nengok Kita kan udah nungguin nih anak ya Yang namanya anak kali mau ketemu bapak yang terakhir Saya belum tutup mukanya Sama kafan belum saya tutup Begitu saya pas ditanya Neng mau dicium ga? Cium abis itu saya mau tutup Abis ini kita mau kuburin Kuburnya malem waktu itu Apa jawabannya? Enggak ah Najis Kepukul hati saya Ini orang tua loh Yang ngedidik Yang memberikan nafkah Yang menyegolahkan Dikatakan Najis Saya nggak panjang saat itu Saya tutup Kenapa nggak dicium Abis ini apa? Itu kan bangkai Mayat dibilang bangkai Mayat bapaknya Dikatakan bangkai Usut punya usut Ternyata Masuk salah satu aliran Yang menyatakan Bahwa Jika tidak satu akidah Sentuhannya Sama seperti najis Sama dengan anjing Hati-hati Hati-hati Ibu bapak Paham 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 sampai sini Saya bukan Ngelarang adek-adek Untuk megang handphone Bukan Tapi tolong Tolong Jaga kehormatan Dan martabat Orang tua Orang tua kita Yang ngedidik kita Orang tua Yang memberikan nafkah kita Anak-anak kita Terima Udah jadi Nih Buat siapa? Asurya Mana pengantinnya Mana? Masya Allah Luar biasa Senang 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 Malam pertama Dimana kemarin? Saya nanya Malam pertama Dimana? Di rumah mertua? Enak Apalagi Kamar malam pertama Kamarnya sebelah Kamar mertua Alhamdulillah Alhamdulillah Kerekek dikit Mertua Betul 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 Saya ngerasain Orang saya diusir Anak istri saya Malam pertama Saya lagi tidur Saya di jorokin Sana Ngapain sih disini? Lah ngapain disini? Katanya Gue ini suami loh Iya saya lupa Katanya gitu Ini malam nih A Mungkin kemarin A Sudah Tapi Mungkin juga belum Sholat sunah Gue belum selesai ngomong Lu mencengangas Cengengis aja Sholat aja Ini orang Raja Danung Apa jadi ngeras amat ya? Orang saya lagi ngomong Belum selesai Mungkin kemarin Belum atau sudah Saya kan gak tahu Orang saya gak ngintip sih Sholat hajatnya A Sholat hajat dua rokaat Ya A Sholat hajat dua rokaat Neng jadi makmum Neng Neng Ntar A A begitu pas Walobolin Begitu ada yang nyaut Amin Jangan kabur lu Bini lu itu Biasanya kan sholat walobolin Amin sendirian Begitu sekarang walobolin Amin Ada yang nyautin Takutnya kan disengka Uka wuka Uka wuka Sebab itu istri A A doa itu A Sama Allah Selesai salam Ya Allah Terima kasih Sebagaimana engkau limpahkan rezeki kepada kami Neng jawab Amin Neng Kenapa jadi lu yang amin Emang lu bininya Emang lu bininya Engkau cicing baik A Setelah doa pertama Minta lagi sama Allah Ya Allah Terima kasih atas kemarin yang engkau haramkan hari ini engkau halalkan Neng jawab lagi Neng 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 ya Yang ketiga A Ya Allah Sebagaimana engkau halalkan kami di malam ini Keluarkanlah bibit-bibit daripada diri ini Untuk menjadi bibit yang soleh-soleha Neng Neng Mungkin emosi aja lu Kok kenapa orang dia yang sholat berdua lu mau begitu doa aja malaki lu Neng Neng ya Neng Minta itu sama Allah Begitu Ya Allah Luas Mengapa itu Ya Allah Sebagaimana engkau berikan Keluarkan air zam-zam Dari zaman Nabi Ismail sampai saat ini Berikanlah keberkahan rezeki kami Dan jangan kau pernah tutup rezeki kami Neng jawab Bodo Amar Gedeb gua Neng ya Bisa ya insyaallah ya Gampang kan A Habis itu apa bib Terserah lu udah mau apa-apa ini Ya Sering-sering sholat berdua ya Sering-sering sholat berdua Sholat hajat berdua Sholat taubat berdua Ya Minta sama Allah Mudah-mudahan diberikan keberkahan Insya Satu A Saya mau ngasih nasihat buat A A Neng ayahnya ada di sini Neng Nggak ada Sendiri Orang tua Saudara ada di sini Sendiri juga Tua hati-hati lu A Anak orang sendiri Dirian A Sian A Neng mau nginep di rumah Dirumah ada ipah Neng Neng Ini tolong ditegur Si A A ya Neng ya A Bapaknya Neng Ibunya Neng Sudah berhasil Mendidik Neng Sampai detik ini Dan sampai berhasil Untuk diberikan kepada A A Dia yang kasih napkah Dia yang mendidik Dan dilepaskan Untuk A A Dengan penuh keribaan Dan keikhlasan Saya yakin Ayah ibunya Neng Nggak akan pernah Meminta harta Yang lebih Melainkan Terserah A A Mau bawa Neng Ke ujung gunung Tinggal sendiri Atau berdua-duaan Terserah Mau ngasih makan sehari Sekali Terserah Mau ngasih duit Banyak atau dikit Terserah Atau nggak dikasih Terserah Tapi cuman satu A Permohonan dari orang tuanya Pasti Dan anak Hakul yakin Orang tua Pasti akan mengatakan Surya Saya rido Memberikan Anak saya Kepadamu Bawalah dia Sampai Kedalam syurganya Allah Ajak dia Dalam faat Ibadah Kepada Allah Ingat A Orang tua Akan menjadi Pertanggungan jawab kita Nanti di umir tiyamah Ini nasihat Buat A A Sekaligus Buat Neng Neng Jauh dari keluarga Tapi ingat Disini punya orang tua Ya Sebagaimana Neng sayang sama mertua Sebagaimana Neng sayang sama orang tua Ya Jangan dibedakan Begitu juga A A A A juga begitu Sayang sama orang tua Juga harus sayang sama mertua Dan mertua Harus dinomersatukan Paham ya Kalau ada mertua Meminta Beliin minyak Orang tua Suruh pijitin Datang ke mertua dulu Beliin minyak Habis itu baru pijitin orang tua kita Ya Kenapa Orang tua Kenapa sih Bip Kalau udah nikah kok Mertua diduluin Mertua punya rasa cinta dan sayang Tanpa harus melahirkan kita Tapi orang tua Cinta dan sayang kepada kita Wajar Karena dialah yang melahirkan Dan menapkahi kita Sampai detik ini Ya Insya Sayangin mertu Sayang gak lu Ya Udah sih nasihatnya itu doang A Kalau kelebihan Entar Enak Melihat Habis Ya Itu aja Kembali lagi ke anak-anak kita Didik anak-anak kita Untuk kenal selalu sama Allah Setiap ingin apa-apa Gelarin sejadah Suruh ambil wubuk Minta sama Allah Ya Jangan minta permain Kasih Minta mainan Kasih Suruh dia usaha untuk minta kepada Allah Kenapa Kalau gak dari kecil Dia sandar Disandarkan Kepercayaannya kepada Allah Sampai gede Dia akan jauh dari rahmatnya Allah Na'udhu Billahi Min Dari Anak sekarang Kalau pulang ke rumah Jam berapa Sorek Sorek Jam berapa Maghrib baru pulang Betul Adhan Maghrib baru Bener gak Bener gak Kalau dulu Bapak ingat gak Kalau sebelum Maghrib Bapak pulang Maghrib Bapak digebugin Sama orang tua Ingat Ingat gak Ibu Diomelin sama orang tua Abis-abisan Pernah ingat Saya dulu Waktu kecil pak SD SD sampai SMP SMA juga masih digebugin saya Ini dari mulai betis Sampai paha Biru pak Dari mulai rotan Sampai bambu Bambu Tau kan pongkol yang buat nyapu tuh Tau kan tebel Sampai pecah pak Digebugin Kenapa Ternyata Didikan orang tua tuh Saya pernah bilang Ma Mama gak capek Ma Tiap hari gebugin Riki ma Mama sebenernya ibu kandung Ibu tiri sih ma Tiap sore pak Digebugin Ternyata Baru sadarnya sekarang Bener asar wa maghrib Saat jam 5 sore Sampai jam 6 itu Itu tempat dimana Doa akan diijabah oleh Allah Makanya anak-anak kita Disuruh buru-buru Pakai kain Pakai koko Pakai peci Jalan Suruh jalan ke masjid Biar apa Biar sering-sering Dekat sama Allah Dan doanya Itu tau Momen-momen waktu diijabah sama Allah Kalau kita makan Bawaannya Kesel aja Loh cuman begitu aja Anak sekarang Lihat Galak banget tuh Kemarin saya ngeliat Ada di wilayah mana gitu Saya gak tau Cuman anak gara-gara Minta motor Airok Airok Udah ya viral ya Minta airok Rumah Sampai berantakan Ibu dikata anjing-anjing sama tua anak Luar biasa Yang salah siapa Yang salah siapa Orang tua Kenapa selalu adatnya di gitu tingginya luar biasa Kenapa Karena jauh Anak gak dibimbing untuk dekat sama ulama Dijauhin dari madrasah Ini nih hasilnya Jadinya begini Belum lama Waktu itu saya ngeliat lagi di video Cuman minta duit 2 ribu sama Maknya Maknya punya duit cuman 3 ribu Lagi gendong anak baby Minta duit 2 ribu gak dikasih Ini cuman ada duit 3 ribu Orang gak punya Orang gak punya Ini orang Lagi gendong baby Anaknya kesel Karena 2 ribu gak dikasih Ibunya ditendang kepalanya Sampai babynya jatuh Coba akhlaknya gak ada Anak-anak sekarang Mudah-mudahan anak-anak kita Jadikan anak yang salih salih Amin Ya Rabbah Ini fungsi di dalam rumah tangga Tanggung jawab seorang ayah Didiklah anak-anak kita Untuk selalu dekat kepada Allah Insya